Selama sore, informasi mengenai skandal Ketua DPR mengawali NET 16 hari ini. Mahkamah Kehormatan Dewan kembali menggelar sidang pelanggaran kode etik Ketua DPR dengan terperiksa Setia Novanto. Sidang digelar tertutup dan saat ini kita sudah terhubung dengan Melisa Lolindo di gedung DPR Jakarta. Melisa, silakan dengan laporan Anda. Ya, Rahma dan Tommy, Majelis Sidang MKDRI akhirnya memutuskan sidang untuk kasus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua DPR RI Setia Novanto dengan agenda sidang memanggil atau mendengarkan keterangan dari terlapor Ketua DPR RI Setia Novanto dijalankan secara tertutup. Dan hingga saat ini, sejak tadi Setia Novanto dan kuasa hukumnya Firman Wijaya mendatangi atau sampai dan masuk ke ruangan sidang hingga saat ini belum terlihat Setia Novanto maupun kuasa hukumnya keluar dari ruangan sidang namun beberapa anggota MKD seperti ada Wakil Ketua MKD Junimard Girsang, kemudian Akbar Faisal, kemudian ada Dinyati Natakusuma yang terlihat keluar dari ruangan sidang. Dan salah satu yang menarik, Dinyati Natakusuma dari fraksi P3, ini merupakan anggota MKD yang baru yang kabarnya menggantikan Zainut Tauhid dan dilakukan last minute begitu bisa kita katakan. Dan tadi sempat beliau menjelaskan bahwa ada musyawarah, bahkan kalau bisa dibilang sedikit perdebatan yang dimenarkan oleh Junimard Girsang tentang apakah sidang ini harus terbuka maupun tertutup. Menurut Wakil Ketua MKD Junimard Girsang, sempat tadi ada perdebatan karena ada beberapa anggota MKD yang menganggap atau berpendapat ini merupakan ajang atau waktu, kesempatan untuk Setia Novanto, Ketua DPR RI melakukan klarifikasi kepada baik, kepada wak media maupun kepada masyarakat Indonesia apabila memang betul tidak ada, tidak terjadi dugaan pelanggaran kode etik. Dan berikut pernyataan dari Wakil Ketua MKD Junimard Girsang. Itu permintaan dari Pak Setia Novanto, karena kami sebenarnya ingin dibuka. Alasan beliau terbuka karena ada hal-hal yang tidak bisa dibuka secara publik, tidak bisa dipabis, dan kedua itu merupakan hal beliau. Yang ketiga, ini semua tergantung para pimpinan. Ketua DPR RI Setia Novanto membantah adanya rekaman yang mingpekan lalu sudah kita dengarkan bersama-sama dalam sidang terbuka yang menghadirkan pelapor Menteri ESDM Sudirman Said dan kemudian mendengarkan juga keterangan saksi Maruf Camsudin yang merupakan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia. Dan memang tadi juga dibenarkan oleh Junimard Girsang permintaan dari Setia Novanto terlapor dalam hal ini untuk melakukan sidang ini secara tertutup. Untuk kemudian akhirnya diputuskan dan dibenarkan. Dan kabarnya saat ini sedang diskors, sedang-sedang diskors. Kita belum mengetahui sampai kapan sidang ini diskors dan akan dimulai kembali dengan kemudian akan dilemparkan pertanyaan-pertanyaan kepada Ketua DPR RI Setia Novanto. Namun sekali lagi, kita tidak bisa mengikuti secara langsung bagaimana jalannya persidangan dengan terlapor Ketua DPR RI Setia Novanto. Lali Salah Lundu melaporkan dari Kedung DPR Jakarta. Ya gini loh Tom, maksudnya di dua sidang sebelumnya itu kan menghadirkan pelapor Sudirman Said Sudirman Said dan juga saksi itu sidang digelar secara terbuka. Tapi sidang yang hari ini yang justru menghadirkan terlapornya Setia Novanto itu justru digelar tertutup. Nah ini kan pasti menimbulkan banyak pertanyaan ya Tomnya. Tentu memang yang pertama kali harus jelas dulu nih alesannya apa. Karena kalau menyakut urusan negara memang ada peraturannya boleh digelar secara tertutup. Tadi Wakil Ketua MKD Juni Mart Girsang mengatakan bahwa sebenarnya MKD menginginkan terbuka. Nah ini dalam pasal 15 peraturan DPR nomor 2 tahun 2015 tentang tata beracara MKD menyebutkan sidang MKD itu bersifat tertutup. Kecuali MKD menginginkan terbuka. Jadi keputusan terakhir ada di MKD. Ada di MKD ya. Kenapa harus menuruti pelapor? Masih banyak yang belum kita ketahui ya kembali ke sidang yang jelas ngelengarkan hari ini.